Budak dari Abu Lahab Abdul Uzzah yang nama aslinya Abu Lahab itu intinya budak dari Abu Lahab namanya Suhaibah al-Aslamiyah dia itu yang menyusui Hamzah dan dia itu juga yang menyusui Nabi pertama kali sebelum Nabi menyusui kepada harimah saat dia itu dari Bani Saat itu nah karena sama-sama disusui oleh Suhaibah berarti Hamzah adalah pangan beliau satu sisi tapi dari sisi lain dia adalah saudara sesusu dengan Nabi nah karena itu anaknya dari Hamzah itu adalah keponakan dari Nabi sesusu maksudnya kalau senasab ya sepupuk gitu ya tapi kalau dari sisi susuan berarti keponakan dari Nabi anak dari saudara sesusu dari Nabi lalu beliau menjelaskan satu kaedah yang umum dalam masalah rata'ah dan haram dari susuan itu maksudnya haram karena sebab susuan itu sesuatu yang haram dari Nabi kalau dari Nabi itu haram otomatis dari sesusuan juga haram eh ya dari sesusuan juga haram tetapi maksudnya disini adalah dari sisi ibu susuan jadi jangan ketukar seorang ibu yang menyusui seorang bayi nah siapapun lalu gini saya ulangi seorang ibu menyusui seorang bayi itu aja seorang anak nah siapapun yang terkait dengan si ibu ini itu adalah terkait apa menjadi haram kepada bayi tadi maksudnya anak dari ibu tadi suami beliau ipar beliau artinya saudara dari suaminya yang sudah kita bahas dalam hari sebelumnya cucu dari si ibu tadi sampai semua yang terkait senasop dengan si ibu tadi haram kepada si bayi tadi arti haram disini tidak boleh menikah dengan bayi tadi nama yang menyusui siapa? suaibah suaibah al-aslamiyah buddha abu lahab itu yang menyusui Nabi karena saking gembiranya dengan kelahiran ponakannya itu dimerdekakan oleh oleh Nabi eh maaf oleh abu lahab tadi pas lahir bahagia banget tapi setelah besar aku jadi musuh berat gitu pamannya pamannya beliau sendiri tapi kayaknya gak ada keturunannya kayaknya bulah abu lahab kayaknya gak ada maksudnya meninggal semua kualat semua kualat semua salah satunya dimakan oleh singa atau serigala anjing anjing ya kalau doanya itu kalbun min kilabik min kilabik artinya dia akan dimakan oleh anjing-anjing tapi anjing apa serigala yang jelas yang memakan satu diantara puter ada di abu lahab bukan ada anak abu lahab yang menikah sama anak rasulullah iya dua-duanya menikah dengan anak Nabi jadi dua itu saya lupa namanya menikah dengan rukaiya yang satunya menikah dengan umupul sum dari situ gak ada keturunan gak sempat kayaknya dan dicerai dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Nabi dan Nabi mengucapkan kata-kata yang seperti itu tadi saya berubah kalbun min kilabik atau apa bunyi hadisnya saya lupa ketika dia cerita ke bapaknya si anak tadi kepada Abu Lahab kata Abu Lahab nah Muhammad ngomong itu kata dia betul kata si anak berarti kamu akan dimakan oleh binatang dan terjadi terjadinya gimana ceritanya ketika dia berangkat ke Syam dia sudah hadir curiga cuma namanya kerja orang Arab kerjanya apa berangkat itu kan jadi pas berangkat ke Syam berangkat ke Syam di tengah jalan dia sudah dikemah berkemah gitu aja dia sudah tidur di tengah jadi dari sekian teman itu berapa orang gitu rumbungan dia itu kan di tengah tidurnya tapi ternyata datang minatang buas yang diambil yang di tengah itu dia yang diterkam oleh binatang buas apakah anjing apakah serikara saya lupa tapi yang jelas binatang buas coba kalau ucapan Nabi kata Abu Lahab sudah bilang kalau Muhammad ngomong sudah pasti terjadi dan betul-betul dan sudah di tengah jadi dari kisah itu saya ingat ketika picil takut sama hantu curi-curi anak-anak karena takut tidur di tengah kata teman yang lain hantu katanya yang nangkap yang di tengah itu takut juga dipikir lagi sama itu bisa aja kita teruskan kita lanjutkan ini yang tadi jadi nah tetapi yang terkait dengan saudari si bayi itu gak ada hubungannya dengan ibu yang menyusui artinya si bayi tadi kan punya kakak, adik, bapak, ibu semuanya yang senasaf itu gak ada hubungannya dengan ibu yang menyusui jadi jangan ketukar aja kecuali anak-anaknya nanti anak si bayi yang disusui tadi jelas ada hubungannya dengan ibu susunya dan seterusnya tapi selain anak-anak dari si bayi tadi itu gak ada hubungannya dengan ibu yang menyusuinya itu mungkin yang terkait dengan hadis ini tapi kaedah tadi yang diingat saja apa yang haram karena haram dari sebab sesusuan itu segala hal atau sesuatu yang haram karena senasaf tapi sekali lagi jangan terbalik yang terbuat tadi hadis berikutnya hadis yang ketujuh dari buah ini saya bakal baca ini matanya ini sebetulnya lebih enak dibaca dari um salamah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda la yuharnimu minar radha ati minar radha'i tidak mengharamkan dari dari susuan atau dari sebab susuan itu illa kecuali ma fatakal amaa'a sesuatu yang membelah khusus itu arti asa fatakal itu syakka membelah amaa'a itu jaman dari mi'a al-mi'a pakai ya gitu ya tapi alif maksudnya tapi tulisannya ya itu memperatnya jamanya amaa usus-usus maksudnya adalah yang mengenyangkan artinya sesuatu yang mengenyangkan buat si bayi tadi kalau mengenyangkan berarti bayi kan masih ke kecil kalau sudah gede-gede kayak kita sudah 15 tahun 20 tahun kita kayaknya gak lagi gitu ya gak mengenyangkan illa ma fatakal amaa arti asal dulu fatakal tadi membelah amaa'a itu usus gitu ya jaman dari mi'a mi'a itu bentuk memperatnya amaa'a itu usus-usus gitu kan usus banyak ada usus apa-apa gitu namanya ada usus besar usus kecil katanya ya ada juga usus buntuk lain lagi ya usus jadi 12 al-mi'a isna'ashari namanya bahasa Arabnya itu usus 12 katanya isna'ashari al-mi'a isna'ashari yang mana saya gak tau tapi dalam bahasa Arabnya ada seperti itu kalau mi'a al-akwar namanya usus buntuk katanya bahasa Arabnya alat kelihatan maksud saya adalah kecuali yang tadi menginjamkan sesuatu yang menginjamkan waka'ana'qoblal fitami dan adalah iya sebelum disapih fitami itu disapih berhenti menyusu kalau sudah berhenti berhenti hukumnya lain nanti-nanti ini memperkuat pendapat yang umumnya dari mayoritas ulama bahwasannya kalau setelah 2 tahun setelah disapih menyusu tadi tidak berpengaruh lagi itu kesimpulan dari hadis ini dari kak hadis ini rawar merayutkan dari sini oleh imam kirmidhi dan dia mensahikannya wal hakimu dan juga imam hakim juga mensahikkan hadis hadis ini tadi kalimat waka'ana'qoblal fitam ada-ada-ada yang sebelum disapih maksudnya tadi sekali lagi usia cibai tadi belum 2 tahun kalau sudah 2 tahun kan itu sudah disapih gitu biasanya dan itu disebutkan dalam Al-Quran disinggung dalam Al-Quran mengandungnya dan menyapihnya itu 30 bulan makanya tadi sudah saya katakan dari ayat tadi dalam ayat yang satunya apa yang bunyinya lupa yang 2 tahun itu disapih dalam usia 2 tahun lupa intinya adalah dari ayat tadi para ulama menyimpulkan kalau menyusui sampai-sampai itu 22 tahun berarti kan 24 bulan berarti usia kandung sekurang kurang usia kandung dalam padang syariat itu adalah 6 bulan karena Allah menyebutkan Allah menyebutkan itu terlalu jauh terlalu jauh tadi saya katakan kesimpulan singkatnya bahwasannya yang disebut sebelum menyapi adalah usianya belum 2 tahun dan ini diperkuat dalam kisah Ibrahim putra nabi yang terakhir atau anak nabi yang terakhir ketika dia waklak pada usia sekitar 17 atau 16 bulan dia meninggal itu masih menyusu lalu kata nabi putraku bernama Ibrahim meninggal ketika masih dalam susuan kata nabi dia akan mempunyai ibu yang menyusui dia nanti di surga menggenapkan 2 tahun kalau kalian ini memperkuat pendapat bahwasannya orang tua maksudnya udah besar udah balik apalagi udah balik itu kalau menyusui tidak berpengaruh lagi hari berikutnya yang ke delapan masih terkait dengan ini masih mendukung pendapat yang mayoritas ulama tadi wa'an ibni abbas um salamah itu tadi saya lupa ya um salamah itu adalah istri nabi umul mu'min nama aslinya hindun bin nabi umayyah al-makzumiyah dia dari bandi makzum menikah dengan nabi pada tahun keempat hijriyah dan wabatnya tahun 62 hijriyah um salamah dari bandi makzum satu suku dengan Khalid bin walid dengan Abu Jahal anaknya kan ikrimah satu suku itu ya masih satu satu kabilah satu bandi makzum um salamah nama aslinya adalah hindun bin nabi umayyah al-makzumiyah yang berikutnya wa'an ibni abbas r.a.w. anha aratnya wa'an huma kala ia berkata la rata'a illa fil hawlaini ucapan abtrah bin abbas tidak ada susuan kecuali pada dua tahun artinya yang lebih dari dua tahun itu tidak dihitung lagi rawat r.a.w. darakutni meriwetkan hadis ini oleh imam darakutni wa'an ibnu adiyin dan ibnu adi marfu'an wa mawkufan secara marfu'an dan secara mawkuf kalau secara marfu'an maksudnya adalah ini adalah ucapan nabi kalau mawkuf maksudnya ini adalah ucapan beliau ucapan Abdullah bin Abbas bukan ucapan nabi dan keduanya mentarji bahwasannya yang pendapat riwayat yang benar adalah ini adalah mawkuf arti mawkuf tapi ini adalah ucapan sahabat yaitu Abdullah bin Abbas bukan ucapan nabi tapi ucapan Abdullah bin Abbas ini memperkuat hadis-hadis yang lain tentu dan Abdullah bin Abbas jelas dia ngomong bukan sebarangan gitu ya ngomong berdasarkan yang dia dengar dari nabi dan juga dari para sahabat yang lain dalam baikunnya disebutkan apapun yang disantarkan kepada sahabat nah itu dinamakan hadis mawkuf namanya namanya aja kalau hadis nabi ucapan nabi namanya merfu gitu ya kalau ucapan sahabat namanya mawkuf tetapi seperti ini tadi yang gak mungkin dia ngomong tidak berdasarkan tidak ada dasarnya pasti dia ada dasar dari ucapannya hal itu berikutnya sama saja kesimpulannya dia sama menguatkan pendapat sebelumnya wa'an ibni mas'udin radiyallahu anhu qala dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda la rada'a tidak ada susuan rada'a sebelumnya juga tidak ada susuan ila kecuali ma'anshazza al-azmah sesuatu ma'anshazza al-azmah dan syariah itu qawwa wa syabda menguatkan al-azmah tulang jadi susuan yang bisa menguatkan tulang wa'ambat al-lahmah dan menumbuhkan daging ambat itu menumbuhkan lahmah itu daging akhirnya Abu Dawud mengeluarkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud cuman hadisnya katanya memang lemah gitu ya hadisnya baik maaf bentar ya status artinya baik tapi saya kira tidak masalah dalam arti maknanya ya sama seperti sebelumnya artinya susuan yang memberi pengaruh terhadap hukum itu adalah susuan yang bisa membuat si bayi tadi kenyang menumbuhkan dagingnya dan memperbuat tulang-tulang di tubuhnya jadi memperbuat pendapat tadi kalau sudah besar itu tidak berpengaruh lagi hadis berikutnya yang saya ceritakan sebelumnya ini ini termasuk masalah rumit kalau terjadi gitu ya dari Uqbah bin Harif r.a sahabat juga katanya dia masuk Islam ketika penatukan kota Mukha wapaknya juga di Mukha katanya dan kejadian ini di Mukha kejadian yang akan disebutkan hadisnya ini bahwasanya dia menikah dengan menikah dengan seorang wanita gitu ya nah lalu sudah menikah lalu pajak datang seorang wanita dalam hadis lain disebutkan Imra'atun Sauda seorang wanita berkulit hitam dan berkulit lain lalu dia berkata si perempuan tadi sungguh lakad itu maksudnya ditaukit sungguh diartikan saya telah menyusui kalian berdua padahal dia sudah menikah suami istri ini datang tiba-tiba seorang wanita yang tidak dikenal bahkan disebutkan dalam pria lain maaf saya tidak pernah kenal kamu dan kamu tidak pernah ngomong sebelumnya pas dia sudah menikah baru perempuan ini datang dan mengatakan saya menyusui kamu berdua itu nah lalu bagaimana dalam hadis lain rewetnya agak panjang dalam rewet Bukhari seperti ini saya singkat dipersingkat atau dipersingkat oleh Ibn Ahjar tapi dalam rewet lain dia sempat ngomong gimana kamu tidak pernah ngomong sebelumnya dan saya tidak pernah kenal kamu kata okbahnya nah lalu bagaimanapun juga karena ini masalah rumit datang dia ke Medina dia tinggalnya di Bukha datang dia ke Medina berangkat ke Medina lalu pas alat titih hadis ini tidak disebutkan dia berangkat ke Medina bertanya kepada Nabi pas alat Nabi ya sallallahu alaihi sallam wakala lalu ia bertanya kepada Nabi pas alat an nabiyah gitu ya Nabi itu menjadi wakul bin dalam se'ala ada dobir hua gitu kata jati hua maka dia bertanya kepada Nabi wakala ujar Nabi wakala kaifah wakala kila kaifah bagaimana bagaimana kata Nabi wakala kila dan sungguh telah dikatakan nah artinya bahasa Nabi tadi wakala kila bagaimana lagi kalau dia sudah ngomong begitu kata Nabi nah lalu gimana Nabi ngomong cuma begitu dalam riwayat ini bapak al-raqah kebatu lalu okbah memisahkan apa mufarak gitu dipisah jadi pasah dalam bahasa lain dia berpisah dengan istrinya tadi tidak tidak ada riwayat dia menyebut dia mencerai kenapa karena pernikahannya tidak kalau memang dia betul adalah saudara saudara susu tadi nah bapak lalu okbah memisah dia memisah perempuan istrinya tadi lalu setelah beberapa waktu habis indah lalu dia menikah dia disini si perempuan si istrinya menikahi dengan suami selain dari okbah bin haris tadi akhir jawa bukhari disini diriarkan oleh imam al-bukhari nah okbah bin haris ini memang hadisnya tidak banyak satu diantara dua atau tiga hadisnya dari seluruh hadisnya jutaan itu dia meritakan cuma ada dua atau tiga hadis salah satunya ini tadi yang menjadi sumber nanti dalam masalah susuan ini tadi susuan dalam menyusui apakah dalam saudara susuan itu tidak mengudukan saksi nah itu yang nanti akan dibahas sebelumnya sebelumnya eh dibahas nanti dalam masalah ini nanti jadi dari hadis ini dari hadis ini nanti muncul perbedaan pendapat diantara para ulama sebagian ulama termasuk imam ahmad disini disebutkan pendapat bentar bentar dari hadis ini termasuk imam bukhari abdullah bin abbas imam ahmad bin hambar dan jamaah jermina salab gitu aja mereka berpegang dengan hadis ini termasuk imam bukhari dalam bab dia menyebutkan bab khusus bahwasannya judulnya bahwasannya boleh gitu ya saya buka judulnya tapi dalam sahih bukhari dia mengikuti pendapat ini yang intinya adalah persaksian seorang wanita dalam masalah menyusui itu diterima seorang wanita aja cukup gitu kan yaitu seperti kasus ini tadi jadi dia aja persaksian seorang sudah diterima menurut pendapat tadi ibn abbas imam ahmad bin hambar dan juga beberapa jamaah tun katanya segolongan dari ulang salam nah kalau imam malik pendapatnya benar beliau berpendapat harus dua orang wanita harus dua orang itu imam malik imam syafi'nya lebih tegas lagi persaksiannya baru diterima kalau ada empat orang saksinya perempuan semua atau dua satu laki-laki dua perempuan juga boleh jadi satu orang aja tidak cukup nah bagaimana dengan hadis ini dijawab oleh ulang-ulang masyafi'nya dan juga ulang-ulang maliki misalkan mereka mengatakan bahwasannya hadis ini untuk lir-ihtial untuk kehati-hatian makanya Nabi mengatakan bagaimana dalam hadisnya oke kata Nabi bagaimana lagi dia sudah ngomong begitu jadi maksudnya untuk kehati-hatian lebih baik dicerai atau dipisah saja istri tadi karena dia anggap sah sudah persaksiannya dan itu lebih aftar gitu aja lebih aftar tapi madhab syafi'i berpendapat bahwasannya anjuran Nabi anjuran saja gitu ya angrun liri istihba perintah sunat saja itu lebih sunat lebih aftar itu pendapat jadi sekali lagi madhab syafi'i memang harus empat orang saksi perempuan atau satu laki-laki dua orang perempuan itu bisa gitu ya tapi yang disebutkan memang dalam kitab-kitab pikir itu empat orang perempuan baru boleh jadi ibu yang menyusui dan tiga wanita yang lainnya jadi gak diterima gitu satu aja menurut tapi madhab imam ahmad bin hambar menyentuhi pendapat ini dan ini yang pernah saya ceritakan beberapa kali di Saudi terjadi kasus yang sama beberapa kali seperti ini jadi karena memang madhab hambar mengikuti pendapat ini dari hadis ini tadi terjadi beberapa kasus artinya beberapa kasus itu diantaranya seperti ini orang sudah punya anak sudah punya anak beberapa orang gitu kan suami istri datang seorang ibu ibu tadi bilang dulu saya yang menyusui kamu dengan istri kamu akhirnya dipisah gitu pernah terjadi nah belakangan katanya memang walau alam cerita terakhir maksudnya perkembangan di pengadilan saya tidak mengikuti lagi tapi cerita itu sudah lama memang kejadian tapi ada maksud saya beberapa kali di Saudi karena madhab ahmad bin hambar mengikuti dari hadis ini tadi diterima gitu madhab syafi enggak harus ada tiga yang lain jadi kalau dia bohong juga harus ada empat orang yang tiga orang lainnya yang memperkuat kebohongannya kalau memang bohong gitu kan kalau satu orang kan riskan juga orang ada orang yang tidak takut gitu takut kepada Allah dia berani bersumpah gitu sehingga terpaksa katanya yang suami istri yang sudah punya anak bahkan sudah punya cucu katanya saya dengar gitu ya terpaksa berpisah karena katanya itu saudara sesusu gitu tapi yang saya dengar terakhir katanya terjadi berulang saya dengar dari sebelah itu dulu saya ngaji ke beliau sehingga dengar sering dengar cerita tapi sekarang beliau pindah ke Mekah jadi gak dengar cerita gitu cerita pengadilan belakangan katanya hakim kayaknya tidak tidak segampang itu lagi menerima ucapan itu karena dikhawatirkan memang banyak orang yang tidak takut kepada pengadilan tujuannya memisahkan sepasang suami istri yang sudah sudah bahagia lah begitu seperti juga pernah saya ceritakan masalah pembunuhan mazhab hambali yang disaudi sama seperti mazhab syafi'i apapun yang menyebabkan terbunuhnya ahli warisnya dia tidak pernah mewarisnya contoh yang sering saya ceritakan masalah seorang anak menyetir mobil kan sering saya ceritakan itu seperti kasus kaya supri gazali ketika beliau menjabat ketua ibu i setelah buya hamka mengundurkan diri sebelum dipilihnya siapa namanya hasan bastri kayaknya hasan bastri itu empat priori beliau jadi ketua ibu i sebelum utur kalau kalian maksud saya adalah kejadian itu kan kalau saya di Jakarta atau mau di Jakarta kan tiga nya mesti di Bantung beliau kebetulan kejelakaan itu supirnya anaknya kejadian itu nah menurut mazhab syafi'i dalam kasus seperti itu si anak itu tidak mewaris nah mazhab hambali sama itu nah yang ingin saya ceritakan adalah di pengadilan Saudi itu yang diperlakukan sehingga terjadi satu kasus saya dengar kejadian betul mungkin 20 tahunan yang lalu kejadiannya si Abdul Karim yang cerita ada seorang bapak yang ingin umrah seorang tua gitu kan ingin umrah ternyata anak-anak yang banyak gak ada yang bisa ternyata ada satu anak dia bilang gak apa-apa saya mengalah gitu kan lebih juti kandar Allah di tengah perjalanan yang anak yang nyetir terjadi kecelakaan bapaknya meningitir artinya apa akhirnya pengadilan menyimpulkan si anak yang menyetir tadi tidak mendapat perisahan bisa dipahami kan karena penyebab mati bapaknya adalah si anak-anak tidak mengharis itu madak syafi'i dan madak kembali sama itu katanya kasusnya udah lama setelah kejadian itu orang banyak kasihan gitu kan yang lain pendogak pisau bapaknya minta tolong dia yang berbakti kepada bapaknya tapi ternyata dia yang tidak mengharis ya kan siapa yang ingin bapaknya meninggal akhirnya apa nanti maksud saya yang saya ceritakan pengadilan di Saudi itu berubah berubah akhirnya mereka mengikuti pendapat mazhab maliki sekarang katanya jadi kalau kayak kasus itu tadi mereka tidak memegang mazhab hambali lagi mereka mengikuti mazhab maliki mazhab maliki mengatakan selama tidak ada unsur tersengajaan si anak tetap mengharis gitu maksud saya kembali kembali ini tadi walaupun aslinya mazhab hambali seperti itu tapi karena kejadian ini berulang dan ada kecurigaan orang tidak takut kepada Allah berani bersumpah kayaknya mereka tidak segampang itu lagi jadi mungkin memakai pendapat mazhab yang lain nah kayak ini tadi kayak kasus apa namanya kejelakaan tadi akhirnya memakai mazhab maliki sekarang di pengadilan Saudi gitu ya walaupun mereka mazhab hambali tapi ternyata memang ada hal-hal yang tidak yang kurang enak lah kurang pas gitu aja dalam realita di tengah masyarakat akhirnya berubah mengikuti pendapatnya lain hadis berikutnya oh itu sebelum terakhir oh iya sekarang yang terakhir oh atau sebelum yang terakhir oh satu yang terakhir ya itu tadi intinya adalah terkait dengan mazhab tadi paling tidak ada dua itu atau ada tiga pendapat sementara mazhab syafi mengatakan memang harus empat orang perempuan yang bersaksi satu wanita yang menyusui ditambah tiga orang yang lain yang bersaksi kalau gak ada berarti persaksiannya tidak diterima jadi yang terakhir dari bab ini dan dari Ziyad As-Sahmi dia bukan sahabat keliru tadi saya kalau ia berkata naha Rasulullah Rasulullah melarang bahwasannya diminta menyusui wanita yang hamqa itu hamqa itu bonoh ya duh ingat ada yang suka nulis yang di Indonesia artinya kurang liter lah kalau ngupratnya hamqa kalau maksudnya lelaki-laki kalau hamqa itu perempuan jadi kayak bolong gitu nah jadi maksudnya tapi adis ini lemah sekali adis mursal memang arti mursal itu ucapan tabi'in atau dengan bahasa lain dalam matan bayi kuniak mursalun minhus sahab yusaqab gitu ya mursalis mursal adalah hadis yang diwetikan oleh tabi'in tanpa menyebutkan nama sahabat itu mursal gitu ya jadi tapi mursal walaupun definisi itu katanya kurang pas tapi ala kulihat yang melihatkan hadis ini adalah tabi'in bukan sahabat jadi dia tidak mendengar hadisnya dari dari rabi'in ya hadisnya kesimpulannya adalah baik memang tapi secara makna katanya bisa jadi artinya jangan sampai kita kalau kita punya anak kita minta kepada seorang wanita yang kurang pinter untuk menyusui anak kita jangan karena katanya dari susuan itu juga berpengaruh ya kira-kira katanya sih dalam kitab-kitab kitab-kitab hadis disebutkan yang dari menyusui itu bisa kita berpengaruh katanya terhadap kecerdasan si anak tapi hadisnya memang lemah lemah dan hadisnya disusui sampai sini ada pertanyaan terkait susuan ini karena habis bab berikutnya bab napakah ini bab tentang napakah gak ada gak ada pengalaman tetap menyusui ayo kita baca dikit lagi dikit lagi kalau gak ada pengalaman bab napakah mungkin satu hadis ini gak apa-apa babun napakah tiba tentang napakah kewajiban memberi napkah kepada anak istri dan keluarga dia berkata dahalad hindun bintu'udbata atau hindu juga gak apa-apa tapi hindun kalau hindu berarti maksudnya diringankan aja mestinya hindun masuk hindun bintu'udbah putri dari utbah imra'atu'abi sufiyana istri dari Abu Sufyan ini setelah apa namanya dia masuk islam dia masuk islamnya ketika penaklupan kota mekar setelah suaminya masuk islam Abu Sufyan nah Allah Rasulillah salallahu alaihi wassalam masuk ke badan masuknya berkunjung ke tempat tinggal nabi ketika di mekar hindun ini dia yang memakan katanya siapa hatinya hamzah itu karena hamzah yang membunuh bapaknya pamannya dan kakaknya dia punya tiga yang terbunuh dalam perang badan hindun ini hindun bin utbah bin rabiah bin abdushamas bin abdumanam masih keluarga nabi tapi dari sisi abdumanam gitu jadi syokonya syokok abdushamas dia kanannya ailahnya maksudnya keluarganya nah hindun ini bapaknya namanya utbah pamannya namanya syaibah dan kakaknya atau saudaranya namanya walid bin utbah semuanya terbunuh dalam perang badan dalam perang tanding untuk ingat perang badan itu ketika sebelum mulai perang badan perang tanding dulu maju tiga orang ini utbah syaibah dengan walid bin utbah maju ke depan untuk mubarazah perang tanding ketika maju ke depan majulah tiga orang ansar kata mereka yang bertiga enggak kami enggak mau musuh sama orang ansar kayak maunya anak-anak paman anak-anak sepupu saudara-saudara kami aja hatinya orang kreis maunya nih yang ditantang enggak mau sama orang ansar akhirnya akhirnya majulah tiga orang yaitu Hamzah Ali bin Abi Talib satunya Ubaidah bin siapa gitu Ubaidah dia meninggal ketika itu nah Hamzah itu membunuh syaibah nanti pamannya hindun ini kemudian Ali membunuh itu siapa namanya walid bin utbah karena seusia ya sama-sama muda nah sementara utbah ini saling menikam dengan Ubaidah Ubaidah yang sahabat yang muslim nah setelah itu katanya sama-sama terluka akhirnya utbah ini bapaknya dari hindun ini diserang oleh karena Hamzah dan Ali sudah selesai sudah membunuh musuhnya dibunuh oleh Hamzah dengan Ali yang utbah ini bapaknya oleh hindun ini hanya dia dendam sekali dengan Ali dengan Hamzah ketika Hamzah terbunuh nah dia udah pengen itu tadi ya katanya menghigit hatinya itu artinya kemudian dia dia keluarkan lagi dari mulutnya itu maksudnya penyebab dendamnya itu cuman ketika dia datang kepada Nabi datang kepada Nabi itu setelah suaminya masuk Islam dia pakai tutup juga katanya minta maaf kepada Nabi istilahnya diterima maafnya dan diterima Islamnya oleh Nabi tapi saya lupa apa dia termasuk yang 12 itu ya saya gak ingat kan ada 12 orang yang kata Nabi bunuh aja mereka itu mereka penjahat besar saya gak tau apa masuk diantara 12 ini lupa nah dari 12 tadi yang jadi katanya di dinding Kaabah itu bergantung ya jadi para sahabat datang kepada Nabi wah Nabi gimana itu Ibn Al-Aktal atau Ibn Al-Khattal namanya dia bergantung di dinding biastaril Kaabah ya dinding ya sitir itu ya kayak dinding Kaabah lah kata Nabi bunuh aja kata Nabi dibunuhnya di sitir ada 6 tapi yang lainnya yang sisanya diterima oleh Nabi termasuk disitu adalah ikrimah putranya Abu Jahan tadinya kan kabur itu kabur punyaman tapi ternyata lewat istrinya istrinya yang meminta maaf diterima oleh Nabi maafnya istilahnya lewat istrinya dan dia datang ke Mekah masuk Islam itu ikrimah bunuhnya termasuk yang 12 maksud saya tapi dimaafkan oleh Nabi kalau hidun saya lupa termasuk yang 12 tapi jadi maafkan nah Ibn Al-Aktu Abis Supyan istri dari Abu Sufyan Abu Sufyan Ibn Harab siapa yang gak tau gitu ya Abu Sufyan bin Harab bin Sahar namanya Sahar katanya Abu Sufyan Ibn Harab ya bin Umayyah bin Abu Syamas bin Abdul Manam jadi Abu Sufyan bin Harab bin siapa tadi bin Umayyah bin Abu Syamas bin Abdul Manam kalau Uthman bin Affan dia masih saudara sepupu dengan Uthman berarti Allah wa'na Uthman bin Affan bin Abu Laas bin Umayyah bin Abdul Manam bin Abdul Syamas kalau Marwan sepupunya lagi lebih dekat dengan Uthman Marwan Ibn Harab bin Abdul Az Abu Laas namanya bin Umayyah bin Abdul Syamas bin Abdul Manam mereka inilah yang disebut dengan dinasti Bani Umayyah nanti karena kakek mereka Umayyah padahal Umayyah itu masih cucu dari Abdul Manam maksud saya dari mereka inilah anaknya yang menjadi kalipah-kalipah itu Bani Umayyah itu tapi dari Abu Subyah ini cuma dua orang setelah itu dia tidak tidak ada lagi keturunannya cuma Mu'awiyah bin Abu Subyah setelah dia meninggal diganti oleh putranya Yazid bin Mu'awiyah setelah itu dia mengangkat putranya lagi namanya Mu'awiyah bin Yazid bin Mu'awiyah umurnya baru 13 tahun ketika itu setelah berapa hari katanya atau sehari juga naik dia di masjid di mimbar Damascus itu lalu dia mundurkan diri mundurkan diri setelah itu karibahan diambil alih oleh siapa? Marwan Ibn Hakam namanya sepupu dari Osman bin Afan jadi bapaknya Hakam itu saudara dengan Afan bapaknya Osman bin Afan dan akhirnya seluruh dinasibat Umayyah dari keturunan Marwan Ibn Hakam tadi seluruh sampai runtuhnya dari keturunan Mu'awiyah bin Afan dan Sufiyah habis sehingga dia mengatakan diantaranya penyebabnya katanya yaitu kesalahan ada kesalahan beberapa kesalahan patah diantaranya berdarahnya yang disebut dengan tragedi harah itu hal-hal maaf hadisnya belum baca jadinya sesungguhnya Abu Sufiyah itu seorang laki-laki yang pelit gitu ya pelit jadi gak suka kasih gitu ya kalau kasih berat balang akasihnya dia tidak memberikan kepadaku dari napakah maayak ini yang cukup untukku waayak fi baninya dan cukup untuk anakku dia punya anak dua nanti dari Abu Sufiyah yaitu Mu'awiyah dengan satunya Yazid namanya Yazid itu saudara tua dari Mu'awiyah r.a atau r.a tapi Yazid itu meninggal nanti di Syria nanti meninggal paling memperang di Syria setelah dia meninggal diganti oleh Mu'awiyah dia punya anak dua maksud saya adalah si istriya tadi mengadu kepada Nabi bahwasannya suaminya gak mau ngasih duit yang cukup untuk belanja padahal dia punya duit gitu suaminya punya duit tapi gak mau ngasih nah waayak fi baninya dan cukup untuk anak-anakku ilama akhatu min ma'lihi bi'gairi ilmihi kata dia kecuali yang saya ambil min ma'lihi dari hartanya bi'gairi ilmihi tanpa sepengetahuannya kecuali saya ambil duitnya gitu kan dia gak tau saya ambil duitnya saya ambil duitnya dari simpanannya kata hindun tapi ini cerita ini kan baru masuk Islam ketika itu nah pertanyaannya pahal alayya fi ta leka min janah atau junah gitu ya junah maaf junah kalau janah nanti layak lagi artinya kalau junah itu dosa pahal alayya maka apakah atasku kita leka dalam hal itu min junah dari dosa maksud terjemah ringkasnya saya berdosa gak ngambil duit suami saya tadi karena ngasih duit gak cukup gitu disini dia gak ngasih gak cukup gak buat istrinya belum nikah selalu cukup misalnya cukup ya kalau ngasih ke istrinya nyisa jadi maksudnya itu tadi apa namanya dia mengharu kepada nabi dosa gak kalau istrinya tadi ngambil duit suaminya tanpa sementahuannya pakala lalu ujar nabi khudhi min ma'lihi bil ma'rufi mayak fiki wa mayak fiki baniki gitu ya khudhi ambillah perintah kepada seorang wanita ambillah min ma'lihi dari hartanya duitnya maksudnya atau apa bil ma'rufi dengan ma'ru dengan cara yang baik maksudnya baru terima mayak fiki yang cukup ma itu yang atau sesuatu bisa artinya yang fiki cukup untukmu ki itu engkau wa mayak wa mayakfi dan sesuatu yang cukup baniki anak-anak kamu nah hadis ini banyak sekali memang yang diambil dari kisah ini kisah cerita hindun bin utbah bin rabi'ah ini yang pertama yang sering disebutkan dalam bab gibah nanti boleh menyebutkan keaipan seseorang dalam kasus seperti ini tadi dia melapor kepada nabi dalam posisi nabi sebut al-di atau sebagai mufti jadi bisa para ulama beda pendapat dalam cerita ini nabi itu posisinya sebagai al-di yang memutuskan perkara kayak di pengadilan atau sebagai bukti memberikan fatwa para ulama ada hilang tapi intinya kesimpulan singkatnya si istri boleh menyebutkan aib suaminya gitu atau siapa saja boleh menyebutkan aib orang lain ketika kita ingin melapor tentang kasus seperti ini tadi pengen melapor dia gak dapat duit gak bisa belanja gitu gak cukup betul di dapur itu boleh gitu ya itu satu itu yang bisa disebutkan dalam bab gibah yang disebutkan enam yang disebutkan mengenaui dalam bulu-bulu dalam redus salihin itu enam yang boleh itu salah satunya ini salah satu diantaranya juga yaitu yang menyebutkan tentang keaipan misalkan seorang ustaz yang sudah sesat gitu misalnya gitu maaf tanpa menyebut nama gitu ya jadi kita tahu ustaz ini udah menyimpang jelas menyimpang sekali dari Al-Quran dan Sunnah dari jalan yang benar udah menyimpang kita boleh menjelaskannya pada orang lain bahkan menjadi keharusan jadi wajib gitu kan harus kita jelaskan supaya orang lain jangan terpengaruh dengan kesesatan di dia itu tapi yang jelas dulu sudah jelas gitu ya menyimpang sekali pendapatnya itu boleh kita sebutkan itu maksud saya diantaranya nah satu diantara enam tadi ya ini sekali lagi ini satu diantara enam tadi anis ini menunjukkan beberapa hal yang pertama wajib seorang suami memberikan nampakah kepada istri dan anak-anaknya jadi siapa yang wajib memberi nampakah itu suaminya dia juga menjadi dalil bahwasannya yang wajib itu adalah sekedar cukup untuk keperluan sehari-hari kalau yang lebihnya itu tidak wajib sepeda untuk pelengkap saja itu tidak wajib yang wajib itu yang apa namanya yang kebutuhan apa namanya primer ya primer kebutuhan pokok lah jadi apa namanya makan sandang pangan itu eh makan pangan apalagi papan sandang pangan artinya tempat tinggal pakaian dan makan kalau itu sudah terpenuhi nah kewajiban sudah selesai nah kalau lebih dari itu nah itu pelengkap namanya lain lagi tapi yang wajib adalah itu tadi papan sandang pangan tadi ya jadi maksudnya tempat tinggal yang dipakai dan yang di di apa namanya dimakan dan casan casasan 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 oh casasan iya iya sekarang kebutuhannya tapi perkembangan sekarang ya seperti ini gitu ya Allah Allah maksud saya perkembangan kebutuhan manusia gitu sekarang hampir tidak ada orang yang gak pakai HP apa-apa kebutuhan mutlak ya sekarang ya dulu kayaknya kalau mau janjian ketemu aja ketemu aja langsung mau temen terakhir ketemu sekarang kayaknya gak bisa ketemu kalau cerita kamar ingat malah ceritanya sama-sama berangkat dari Garut mau tenaga terjang sini 20 tahun yang lalu berangkat dia dimana kamar dimana gak tau tapi kata orang kalau mau ketemu teman orang Indonesia salat aja di masjid malas salat disana ketemu memang ada aja gitu kan kalau kita tanya-tanya mau ketemu si A ya ketemu gitu Allah ya ketemu aja gitu ketika kita tanya-tanya ketemu kalau zaman sekarang ya itu tadi makanya maksud saya kayak HP itu sudah kebutuhan zamannya kali ya Allah Terima kasih Allah Alhamdulillah Allah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.